Duh, gak ada nomor ibunya Valen lagi Bu, 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 ini HPnya Valen, Valennya udah di KS ya bu Oke, makasih ya Coba ah, cari nomor ibunya Valen disini Ada nih Ya, halo nak Halo, iya ibu, ini saya wali kelasnya Valen Iya, ini gurunya Valen ya? Iya bu, saya mau kabarin, tadi Valen tiba-tiba sakit perut Terus dia ngerasa juga dadanya panas banget Sama saya lihat tadi ada muntah-muntah sih bu Oh ya ampun Nah iya sekarang Valennya lagi di UKS bu Saya segera ke sekolah, tolong titip Valen dulu sebentar ya bu ya Iya, oke, baik ditunggu ya bu Baik bu, ya terima kasih Halo ayah dan bunda Sudah sering dengarkan tentang GERD GERD atau gastroesophageal reflux disease Adalah penyakit yang sering dialami oleh anak maupun dewasa Pada GERD, asam lambung dan isi lambung naik kembali ke kerongkongan Sehingga menyebabkan gejala-gejala yang tidak nyaman bagi anak Apa saja sih gejala GERD? Gejalanya antara lain, sering mual dan muntah terutama setelah makan Biasanya lebih sering terjadi pada malam hari dan pagi hari Selain itu, anak juga bisa mengalami kembung-kembung dan sering sendawa-sendawa Dan juga ada sensasi sesak nafas Terutama terasa seperti rasa panas di dada Kemudian gigi anak juga bisa rusak dan terkikis akibat sering terkena asam Dan juga sebagian anak mengalami batuk-batuk yang tidak sembuh-sembuh meskipun diobati Ada juga anak-anak yang mengalami sulit menelan atau menolak makan Dan biasanya berat badan anak dengan GERD itu tidak naik-naik Bagaimana cara kita mengetahui apakah anak mengalami GERD atau tidak? Banyak pemeriksaan yang bisa dilakukan Tapi salah satu pemeriksaan yang paling akurat adalah dengan pemeriksaan pH impedance Pemeriksaan pH impedance adalah pemeriksaan yang mengevaluasi aliran, cairan, dan udara yang naik turun dari lambung ke kerongkongan Nah, jadi ayah bunda sudah dengarkan penjelasan mengenai GERD pada anak Ternyata cukup mengerikan ya Jadi untuk ayah bunda di rumah, jika mengalami permalasan GERD pada si kecil Jangan lupa untuk datang ke Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB harapan kita saja Karena di sini kami memiliki paket untuk GERD pada anak yang lengkap banget Jadi ayah bunda bisa pilih paketnya Kami memiliki dua paket yaitu Yang pertama ada paket screening GERD seharga 5 juta rupiah Yang kedua kita ada paket diagnostic GERD seharga 10 juta rupiah Nah, jadi tuh apalagi ayah bunda jika mengalami permalasan GERD pada anak, ingatnya apa? Ya, datang ke RSAB harapan kita saja ya Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!